Kita tahu di era post-truth seperti sekarang ini, sesuatu yang terus-menerus diulang-ulang, sementara kenyataan objektifnya tidak begitu, saya kira itu akan menjadi sebuah kenyataan. Dan ini sangat berbahaya sekali buat kondisi ekonomi kita. Oleh karena itu sebagai Presiden tentu Pak Jokowi berhak untuk menyampaikan klarifikasinya kepada publik. Ini juga menjadi bahan edukasi buat kita semua ya, bahwa tentu di dalam proses kampanye kita, kita harus belajar untuk bagaimana menyampaikan tentang data-data. Sejak tahun 2009 yang lalu kita tahu Pak Prabowo itu didampingi oleh konsultan asing, dan saya menjadi saksi mata terhadap hal tersebut.